Intro Kejadian tersambar petir server dan modem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pinang terjadi pada 4 Desember 2018. Akibatnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pinang belum bisa melayani percatakan seperti KTP, KK, KIA, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, dan Akte Kematian. Sementara untuk pendaftaran dan permohonan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pinang masih bisa melayani. Ya, jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pinang belum bisa melakukan pelayanan karena kemudian server kita itu tersambar petir. Sampai saat ini kita belum bisa melakukan pelayanan. Tetapi untuk pendaftaran, untuk permohonan itu pasti kita layani. Rianto, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pinang yang dijumpai Diamond TV pada Kamis 13 Desember 2018 menuturkan pihaknya telah berangkat ke Jakarta dan melaporkan ke Dirjen Kependudukan bahwa server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang disambar petir. Kemudian Dirjen Kependudukan Pusat menghubungi pihak Telkomsel Pusat dan pihak Telkomsel telah menggantikan modem namun server masih tahap perbaikan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.